Intro Om Swastiastu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera, salam, namo budaya, rahayu Ide sulunggi, miwah para pemangku, sane meraga suci Sane kusumoyang titiang Purum komunikasi pimpinan daerah provinsi, kabupaten kota Sebali Bupati wali kota Sebali Majelis desadat provinsi, kabupaten kota, miwah kecamatan Sebali Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi, kabupaten kota Majelis Umat Beragama, miwah Purum Kelukunan Umat Beragama Sebali Camat Sebali Bendesa Adat, Kepala Desa, miwah lurah Sebali Penglingsir Puri Sebali Rektor Perguruan Tinggi Sebali Para tokoh, seniman, miwah, budawayawan Semeton Kerama Bali Miwah adik-adik generasi milenial Sarang Sami Sanitresna Sihin titiang Angayubagia Rahina Mangkin Kamis Waraspati Umanis Ugu Tanggal 31 Desember 2020 Lugrayang titiang menyampaikan pidato akhir tahun 2020 Dalam rangka menyongsong tahun baru 2021 Memasuki Bali era baru Dubugi Semeton Kerama Bali Sarang Sami Kepaica Kenak Sadir Rahayu Pada momen yang penting di penghujung tahun ini Titiang akan menyampaikan pencapaian kinerja secara umum Pelaksanaan pisip pembangunan Nangun Satkirti Loka Bali Melalui pola pembangunan semesta berencana Menuju Bali era baru Sekaligus menyampaikan Rencana pelaksanaan kebijakan Dan program Tahun 2021 Titiang perlu menegaskan Untuk mengingatkan secara terus menerus Bahwa Bali era baru Berisi arah kebijakan Dan program Lima bidang prioritas Dalam pola pembangunan semesta berencana Yaitu Bidang 1 Pangan, sandang, dan papan Bidang 2 Kesehatan dan pendidikan Bidang 3 Jaminan sosial dan ketenaga kerjaan Bidang 4 Adat, agama, tradisi, seni, dan budaya Bidang 5 Pariwisata Lima bidang prioritas tersebut Didukung dengan pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara Secara terintegrasi dan terkoneksi Kita patut bersyukur Sampai akhir tahun 2020 ini Telah berhasil menyelesaikan 40 peraturan yang sangat penting dan strategis Terdiri dari 15 peraturan daerah Dan 25 peraturan gubernur Keseluruhan peraturan ini Merupakan landasan hukum Untuk meletakkan dasar-dasar Dalam rangka menata secara fundamental Dan komprehensif Pembangunan Bali Yang berkaitan dengan Alam, manusia, dan kebudayaan Sesuai dengan filosofi Sadgerti Dengan demikian Bali akan kembali menjadi pulau yang hijau Bersih, indah, suci, dan metaksu Sebagai Padma Buwana Pusat Peradaban Dunia Norma yang diatur dalam peraturan tersebut Bersifat progresif, transformatif, dan inovatif Yang memberi kepastian Untuk menyelenggarakan kebijakan 5 bidang prioritas Agar berjalan dengan tantangan yang baik Serta permanen dan berkelanjutan Secara umum Program 5 bidang prioritas Telah dapat berjalan Sesuai arahan kebijakan Namun Ada beberapa program Yang belum berjalan secara optimal Karena berbagai hambatan Akibat pandemi COVID-19 Yang tidak hanya menimpa kita di Bali Melainkan seluruh dunia Dalam program bidang pangan Telah terjadi peningkatan ekspor Hasil pertanian Seperti Manggis Kakao Buah naga Salak Kopi Dan jeruk nipis Ke negara Tiongkok Uni Emirat Arab Eropa Dan Maladewa Ada pun program prioritas bidang sandang Telah melakukan penguatan industri sandang Bekerjasama dengan Dekra Nasda Provinsi Bali Antara lain Pelestarian dan promosi tenun songket Endek Dan produk ceng ramata Peningkatan ekspor Didukung oleh maskapai penerbangan Garuda Yang membuka penerbangan langsung Pesawat kargo Dari Denpasar ke Hongkong Setiap minggu sekali Yang titiang resmikan Tanggal 7 November 2020 Pesawat tersebut Mengangkut sekitar 40 ton Hasil kelautan Dan produk kerajinan rakyat Bali Ini merupakan kemajuan Di bidang ekspor Dalam situasi pandemi COVID-19 Program bidang pendidikan Pada tahun 2020 Telah dibangun Dua unit sekolah baru SMA Negeri 1 Di Kecamatan Abang Dan SMK Negeri 2 Di Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem Dan dua unit sekolah baru SMA Negeri 9 Dan SMA Negeri 10 Di Kota Denpasar Dengan total anggaran Sebesar 48 miliar Yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Pembangunan direncanakan selesai Pada tahun 2021 Program bidang adat Tradisi seni dan budaya Serta karipan lokal Telah berjalan dengan pencapaian Sangat baik Pembangunan adat Meliputi realisasi Dana desa adat Masing-masing sebesar Rp350 juta Dengan total anggaran Sebesar Rp522,5 miliar Untuk Rp1.493 desa adat Yang ditransfer langsung Ke rekening desa adat Bidang seni dan budaya Telah diselenggarakan Bulan Bahasa Bali Fasilitasi seni virtual Dan festival seni Bali Jani Yang kedua Yang membahagiakan kita Secara sekalian Sekalian adalah Karena telah selesai Dibangun gedung kantor Majelis desa adat Provinsi Bali Serta 6 gedung kantor Majelis desa adat Kabupaten Kota Yaitu Tabanan Jemrana Bulaleng Karahasem Bangli Dan Denpasar Dengan total anggaran Sebesar Rp31 miliar Yang bersumber dari Dana tanggung jawab sosial Atau CSR Badan Usaha Milik Negara Bank Pembangunan Daerah Bali Dan Perusahaan Swasta Nasional Sedangkan gedung Kantor Majelis Desa Adat Kabupaten Giyanyar Dibangun dengan anggaran Sebesar Rp3,5 miliar Yang bersumber dari APBD Kabupaten Giyanyar Akan dilanjutkan Pembangunan gedung Kantor Majelis Desa Adat Kabupaten Badung Dan Kabupaten Kelungkung Pada tahun 2021 Dengan total anggaran Sebesar Rp6,6 miliar Bersumber dari Dana tanggung jawab sosial Badan Usaha Milik Negara Pandemi COVID-19 di Bali Telah dapat ditangani Dengan baik Yang ditandai Terkendalinya Kasus positif baru Yaitu rata-rata Di bawah 100 kasus Per hari Meningkatnya Angka kesembuhan Yang mencapai Di atas 90% Dan terkendalinya Angka kematian Yang kurang dari 5 orang Per hari Bahkan Bali termasuk Kategori daerah Dengan tingkat Kesembuhan Tertinggi di Indonesia Pencapaian yang baik ini Berkat kerja keras Dan sinergi Antara Pemerintah Provinsi Bali Dengan Kodam 9 Udayana Polda Bali Kejati Bali Pemerintah Kabupaten Kota Majelis Desa Adat Parisada Hindu Dharma Indonesia Desa Adat Dan Desa Kelurahan Sebali Serta Gotong Royong Berbagai komponen Masyarakat Bali Bahkan Menjadi Percontohan Yang mendapat Apresiasi Dari berbagai pihak Dalam penanganan COVID-19 Dengan Pemberdayaan Desa Adat Melalui Pembentukan Satgas Gotong Royong Pemerintah Provinsi Bali Telah berhasil Melaksanakan Berbagai upaya Dan Program Penanganan COVID-19 Beserta Dampaknya Terhadap Masyarakat Yang anggarannya Bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Yaitu Satu Upaya Pencegahan Penularan COVID-19 Dengan semakin Memperketat Pemberlakuan Protokol Kesehatan Dua Peningkatan Kapasitas Layanan Uji Sweb Berbasis PCR Dan Rapid Test Antigen Tiga Peningkatan Kualitas Layanan Pasien COVID-19 Dengan Menyediakan Fasilitas Karantina Dan Rumah Sakit Rujukan Yang dilengkapi Dengan sarana-parasarana Dan tenaga medis Yang memadai Empat Memberi Insentif Bagi tenaga medis Dan non-medis Lima Penanganan Dampak COVID-19 Terhadap Ekonomi Berupa Bantuan Sosial Tunai Sebesar 78,1 Milyar Kepada 43,400 Kelompok IKM UKM Dan UMKM Bantuan Sebesar 16,3 Milyar Kepada 1,407 Kooperasi Bantuan Sosial Tunai Sebesar 13,1 Milyar Kepada Lebih dari 7,287 Orang Pekerja Formal Yang Terkena PHK Atau Dirumahkan Enam Penanganan Dampak COVID-19 Terhadap Masyarakat Berupa Bantuan Sosial Pendidikan Sebesar 24,8 Milyar Kepada 19,882 Siswa SD SMP SMA SMK SLB Dan Kepada 9,423 Mahasiswa Pergeruan Tinggi Negeri Dan Swasta Hal Penting Yang Patut Diketahui Bahwa Pemerintah Provinsi Bali Berhasil Memperjuangkan Bantuan Jaring Pengaman Sosial Yang Telah Direalisasikan Sebesar 2,5 Triliun Lebih Yang Bersumber Dari APBN Pemerintah Pusat Yaitu 1. Program Kartu Prakerja Dengan Angaran Sebesar 404 Miliar Lebih Untuk 113.899 Orang Pekerja 2. Bantuan Subsidi Upah Dengan Angaran Sebesar 630 Miliar Lebih Untuk 262.711 Orang Pekerja 3. Bantuan Sosial Tunai Dengan Angaran Sebesar 397 Miliar Lebih Untuk 108.499 Keluarga Penirma Manfaat Yang Realisasi Sampai Bulan Desember 4. Bantuan Sosial Pangan Dengan Angaran Sebesar 246 Miliar Lebih Untuk 159 358 Keluarga Penirma Manfaat Yang Direalisasi Sampai Bulan November 5. Bantuan Program Keluarga Harapan Dengan Angaran Sebesar 300 Miliar Lebih Untuk 94 340 Keluarga Penirma Manfaat Yang Direalisasikan Sampai Bulan Desember 6. Bantuan Sosial Beras 3.895 Ton Lebih Untuk 86.566 Keluarga Penirma Manfaat Program Keluarga Harapan Selama 3 bulan Yaitu Agustus September Dan Oktober Tahun 2020 Masing-masing 15 Kilogram Per Bulan 7. Bantuan Sosial Tunai Non-PKH Dengan Angaran Sebesar 40 Miliar Lebih Untuk 81.034 Keluarga Penerima Manfaat Dan 8. Bantuan Produksi Usaha Mikro Dengan Angaran Sebesar 520 Miliar Lebih Untuk 216.000 Usaha Mikro Selain Itu Untuk Penanganan Dampak COVID-19 Terhadap Pariwisata Pemerintah Provinsi Bali Juga Telah Melakukan Terobosan Dan Berhasil Memperjuangkan Dana Hibah Pariwisata Yang Diberikan Kepada Pemerintah Kabupaten Kota Dan Pelaku Usaha Pariwisata Dengan Total Angaran Sebesar 1,183 Triliun Yang Bersumber Dari APBN Sebesar 948 Merida Lebih Diberikan Kepada Kabupaten Badung Dan Sisanya Untuk Kabupaten Kota Lainnya Dalam Menghadapi Situasi Sulit Akibat Dampak COVID-19 Kita Harus Tetap Bersemangat Semangat Inilah Yang Memacu Upaya Untuk Membantu Masyarakat Dengan Berbagai Inovasi Kegiatan Antara Lain Pasar Gotong Royong Krama Bali Sesuai Dengan Surat Edelan Gubernur Bali Yang Disenengarakan Oleh Semua Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten Kota Dan Unit Kerja Pemerintah Pusat Di Bali Selain Itu Juga Dilaksanakan Pameran Lukisan Secara Virtual Pameran UMKM Secara Virtual Dan Pameran UMKM Secara Konvensional Pada Tanggal 4 Sampai 31 Desember 2020 Bertempat Di Taman Budaya Provinsi Bali Yang Diselengarakan oleh Dekranasda Provinsi Bali Dan Dinas Pedagangan Dan Perindustrian Provinsi Bali Dalam Situasi Menurunnya Kemampuan Anggaran Negara Akibat Pandemi COVID-19 Pemerintah Provinsi Bali Bersama Pemerintah Pusat Tetap Dapat Merealisasikan Pembangunan Infrastruktur Darat Laut Dan Udara Yang Strategis Fundamental Segaligus Monumental Seperti Satu Melanjutkan Program Pembangunan Shortcut Ruas Jalan Singaraja Mengwitani Pada Titik 7 Dan 8 Tahun 2021 Total Anggaran Pembabasan Lahan Sebesar 193,5 Melayat Bersumber Dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Sedangkan Pembangunan Konstruksi Titik 7 Dan 8 Dengan Total Anggaran Sebesar 95 Melayat Bersumber Dari APBN Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Dua Telah Mulai Dilaksanakan Program Pembangunan Pelabuhan Segitiga Sanur Nusa Penida Dan Nusa Ciningan Yang Dimulai Tahun 2020 Dan Akan Selesai Tahun 2022 Total Anggaran Sebesar 555 Melayat Bersumber Dari APBN Kementerian Perhubungan Tiga Pada Tahun 2020 Telah Dimulai Pelaksanaan Pembangunan Pelindungan Kawasan Suci Besaki Yang Dimulai Dengan Pembebasan Lahan Dengan Total Anggaran Sebesar 174 Melayat Bersumber Dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Pembangunan fisik Pembangunan Kawasan Pusat Kemudian Bali Di Kabupaten Klungkung Yang Tahun 2022 Dengan Anggaran Sebesar 2,5 Triliun Bersumber Dari Pinjaman Tanpa Bunga Program Pemulian Ekonomi Nasional Atau PEN Penanatanganan Perjanjian Pinjaman PEN Sudah Dilaksanakan Tanggal 20 Desember 2020 Yang Lalu Di Jakarta Lima Melanjutkan Program Pembangunan Bendungan Sidan Di Kabupaten Badung Bangli Dan Biyanyar Bendungan Tamlang Di Kabupaten Buleleng Yang Dimulai Tahun 2020 Dan Akan Selesai Tahun 2022 Dengan Total Anggaran Sebesar 1,6 Triliun Lebih Bersumber Dari APBN Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Enam Melanjutkan Program Pembangunan Pasar Sukawati Kabupaten Giyanyar Blok A B Dan C Dengan Total Anggaran Sebesar 150 miliar Lebih Bersumber Dari APBN Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tujuh Pada Tahun 2020 Ini Telah Dimulai Pelaksanaan Pembangunan Renovasi Stadion Kapten Iwan Dipte Di Kabupaten Giyanyar Dan Empat Lapangan Pendukung Yaitu Stadion Inggris Inggris Rai Stadion Kompeang Sujana Dian Pasar Stadion Gelora Trisakti Dan Stadion Gelora Samudera Dikapal Badung Dengan Total Anggaran Sebesar 152 Miliar Bersumber Dari APBN Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Program Ini Untuk Mendukung Penyeleraan Piala Dunia U20 Yang Semula Direncanakan Bulan Juni Tahun 2021 Diundur Menjadi Tahun 2023 Akibat Pandemi COVID-19 Untuk Pertama Kali Dalam Sejarah Bali Mendapat Kehormatan Dan Kepercahan Sebagai Tempat Penyeleraan Kejuaraan Sepak Bola Tingkat Dunia Bersama Lima Daerah Lain Di Indonesia Delapan Telah Dimulai Tahun 2020 Pembangunan Pengembangan Pelabuhan Benua Menjadi Bali Maritime Tourism Hub Dengan Anggaran Sebesar 6,1 Triliun Bersumber Dari PT Pilindo 3 Dan APBN Kementerian Badan Usaha Milik Negara Pembangunan Direncanakan Selesai Pada Tahun 2023 Sembilan Pengembangan Kapasitas Parkir Pesawat Dan Terminal Internasional Bandara Igusti Ngurah Rai Yang akan Selesai Pada Tahun 2022 Keberhasilan Pembangunan Infrastruktur Dan Penanganan Dampak COVID-19 Di Provinsi Bali Dapat Dicapai Berkat Dukungan Kebijakan Kuat Dari Yang Mulia Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo Beserta Jajaran Kabinet Indonesia Maju Untuk Itu Izinkan Titiang Mengaturkan Terima Kasih Yang Setulus Tulusnya Sekaligus Mendoakan Agar Bapak Presiden Berserta Keluarga Dan Seluruh Jajaran Kabinet Indonesia Maju Dianugrahi Kesehatan Dan Tuntunan Dalam Melaksanakan Tugas Membangun Bangsa Dan Negara Di Tengah Tengah Masa Pandemi COVID-19 Pada Kesempatan Ini Titiang Menyampaikan Bahwa Dalam Dua Tahun Berjalan Pemerintahan Yang Titiang Pimpin Masih Fokus Pada Penyelesaian Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur Serta Melaksana Kebijakan Prioritas Bidang Adat Tradisi Seni Dan Budaya Serta Karipan Lokal Yang Diiringi Dengan Perbaikan Kualitas Lingkungan Alam Pada Tahun Ketiga Pemerintahan Yang Titiang Pimpin Akan Mulai Diisi Dengan Merancang Arah Kebijakan Yang Dipokuskan Pada Pembangunan Perekonomian Yaitu Menyeimbangkan Struktur Dan Fundamental Perekonomian Bali Antara Pariwisata Pertanian Termasuk Di dalamnya Kelautan Dan Industri Ini Merupakan Kebijakan Strategis Yang Mendesak Untuk Dilaksanakan Dalam Upaya Pemulihan Dan Penguatan Perekonomian Bali Kedepan Mengingat Bali Memiliki Potensi Pertanian Kelautan Dan Industri Berbasis Warisan Tradisi Dan Budaya Yang Sangat Unggul Upaya Tersebut Dimulai Dengan Mendesain Kebijakan Percepatan Pengembangan Perekonomian Bali Secara Progresif Dengan Membentuk Kelompok Kerja Percepatan Program Tematik Meliputi 1. Pembangunan Pertanian Dari Hulu Sampai Hilir 2. Implementasi Sistem Pertanian Organik Menuju Bali Pulau Organik 3. Pengembangan Sumber Daya Kelautan 4. Implementasi Sistem Perekonomian Adat Bali 5. Industri Dan Teknologi Kesehatan Berbasis Karipan Lokal Bali 6. Pembangunan Industri Branding Bali Dari Hulu Sampai Hilir 7. Pembangunan Industri Kreatif Berbasis Budaya Branding Bali 8. Pengembangan Industri Mode Atau Pesen Berbasis Budaya Bali 9. Pengembangan Atau Penguatan Pemberdayaan UMKM Dan Kooperasi Khususnya Kooperasi Produksi Dan 10. Pengembangan Ekonomi Digital 6.0 Kerti Bali Pisi Nangun Satket Tilo Ke Bali Dalam Memasuki Bali Era Baru Tahun 2021 Akan Dilaksanakan Melalui Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Penting Dan Strategis Yaitu 1. Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Dan Peraturan Yang Baru Diberlakukan Sehingga Belum Belum Berjalan Antara Lain Sistem Pertanian Organik Pembangunan Industri Penyelenggaraan Kesehatan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Pelindungan Pura Pritima Dan Simbol Keagamaan Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desadat Atau Sipandu Beradab Pelastarian Tanaman Lokal Bali Sebagai Taman Gumi Banten Puspadewata Usade Dan Penghijauan Standar Keparusatan Budaya Bali Tata Kelola Parusata Bali Bali Energi Bersih Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Dan Pelindungan Danau Matair Sungai Dan Laut Dua Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Dan Peraturan Yang Sudah Diberlakukan Namun Pelaksananya Baru Memasuki Tahap Awal Antara Lain Tata Kelola Minuman Permentasi Dan Atau Desilasi Khas Bali Pelayanan Kesehatan Radiusanal Bali Dan Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Kategori Ketiga Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Dan Peraturan Yang Sudah Diberlakukan Serta Sudah Dilaksanakan Namun Harus Pemasaran Dan Pemanfaatan Produk Pertanian Perikanan Dan Industri Lokal Bali Pelaksanaan Bulan Bung Karno Penggunaan Busana Adat Bali Penggunaan Bahasa Aksara Dan Sastra Bali Penguatan Dan Pemajuan Kebudayaan Bali Penguatan Desa Adat Dan Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Paket Semeton Kerama Bali Sarang Sami Serta Sahabat Adik-adik Generasi Millenial Yang Tit Yang Banggakan Kita Sadari Bersama Tahun 2020 Yang Disertai Munculnya Pandemi COVID-19 Merupakan Situasi Dan Kondisi Yang Sama Sekali Tidak Pernah Pernah Terbayangkan Ini Menjadi Tahun Penuh Tantangan Dan Ujian Berat Sehingga Memerlukan Kesabaran Repolusioner Angayu Bagia Atas Paswecan Ide Betara Sesuhunan Lelangit Dan Leluhur Sami Serta Berkat Adanya Kerjasama Gotong Royong Serta Bersinergi Dan Berkolaborasi Kita Dapat Menangani Pandemi COVID-19 Dengan Baik Kita Dapat Melaksanakan Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di 6 Kepadaan Kota Dengan Lancar Aman Damai Dan Sukses Dengan Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan Secara Tertim Tahun 2021 Kerja Besar Penuh Tantangan Menanti Kita Bersama Terlebih Lagi Sampai Saat Ini Belum Ada Yang Bisa Memastikan Kapan Pandemi COVID-19 Akan Berakhir Kondisi Ini Memerlukan Dukungan Serta Komitmen Kuat Tulus Lurus Dan Keluhuran Hati Dari Semeton Kramu Bali Sarang Sami Sesuai Dengan Suadharma Masing-masing Kita Harus Tetap Semangat Dan Optimis Mencari Jalan Keluar Yang Membuka Harapan Baru Untuk Itu Titian Mengajak Semeton Kramu Bali Sarang Sami Agar Tetap Kompak Guyup Bersatu Gilik Saguluk Paras Paro Salunglung Sebayan Taka Sarpana Ia Ia Seia Sekata Seiring Sejalan Bekerja Sama Dengan Sama-sama Bekerja Bahu Membahu Membanting Tulang Bergotong Royong Mengujudkan PC Namun Sat Kerti Loke Bali Memasuki Bali Era Baru Sejalan Dengan Itu Titian Menekankan Kembali Untuk Tetap Melaksanakan Protokol Kesihatan COVID-19 Dengan Tertib Dan Disiplin Seraya Terus Nunas Ica Semoga Pandemi COVID-19 Segera Berlalu Sebagai Generasi Penelus Kita Memiliki Tanggungjawab Besar Terhadap Eksistensi Dan Keberlanjutan Bali Yang Diwariskan Oleh Tabep Pekulun Ide Lelangit Leluhur Dan Penglingsir Bali Mari Solid Bergerak Maju Di Tengah Perubahan Yang Dinamis Dalam Skala Lokal Nasional Dan Global Dengan Terus Membangun Hal-hal Yang Baik Dalam Diri Kita Karena Hanya Di Tangan Kitalah Sesungguhnya Nasib Dan Masa Depan Bali Dapat Dijaga Demi Kelangsungan Kehidupan Generasi Mendatang Semoga Sinat Suci Yang Widiwasa Senantiasa Menuntun Dan Menguatkan Kita Untuk Berani Mengambil Langkah Dan Membuat Keputusan Dalam Situasi Yang Sulit Dan Penuh Risiko Sepanjang Berada Di Jalan Yang Benar Atau Jalan Dharma Sesuai Kehendaknya Pipere Peri Koloso Sesuai Pidato Yang Mulia Presiden Republik Indonesia Pertama Bung Karno Pada Peringatan Hari Ulang Tahun Ke 19 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1964 Mengakhiri Pidato Ini Titian Atas Nama Pribadi Keluarga Serta Pemerintah Provinsi Bali Mengucapkan Selamat Hari Raya Natal Dan Tahun Baru 2021 Suk Semaning Manah Aturan Titian Majeng Ring Semeton Kerama Bali Sarang Same Tur Lugrayang Titian Nunas Geng Renes Sinampura Menawi Wenten Sani Kirang Manut Ring Arse Om Santi 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 Om Rahayu Merdeka 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 Merdeka